Isu risafel kabinet kembali ramai di ranah publik, benarkah risafel kabinet diperlukan saat ini? Jika iya, menteri-menteri mana saja yang layak diganti. Untuk membahas hal itu sudah hadir di Studio Berita 1, Ketua DPPPD Perjuangan Andreas Hugo Parera dan Pengamat Politik Lipi Siti Zuhro. Namun ke... Sebelum kenal, ya... Kita langsung ke Mbak Wih dulu, Mbak Wih ini kalau kita bicara soal risafel. Menurut Anda, apakah memang perlu dilakukan saat ini? Iya, setelahnya idealnya tidak, kurang dari satu tahun gitu dilakukan risafel. Idealnya tidak, gitu. Dengan catatan bahwa memang ketika ada penetapan para menteri-menteri ini, pembantu presiden ini, dilakukan secara seksama. Kita tahu kan... Parolah ini kan sudah dilakukan, artinya Presiden sudah melakukan itu secara seksama dalam memilih. Ada resiko ketika Pak Jokowi mengatakan ini kabinet kerja. Kerja, kerja, kerja. Berarti sebetulnya dengan kata lain, ini kabinet profesional. Ini zakan kabinet. Jadi kabinet ahli yang tidak lagi perlu mempertimbangkan banyak hal dan sebagainya, tapi dia adalah bukan orang-orang elementeri, gitu ya. Orang-orang yang betul-betul profesional, memiliki kompetensi dan kapasitas. Kapasitas itu belum tentu kompetensi, tapi memiliki kapasitas. Jadi kapasitas sebagai eksekutif, mengeksekusi. Tentunya ini harus dicerminkan oleh hampir semua menteri, tentunya ya, mayoritas, bahwa ini adalah program, visi-misi Presiden, karena Presiden mengatakan semua menteri melakukan visi-misi saya. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah kabinet kerja, artinya kalau kerja ada hasilnya. Betul, konkret. Ada tolak ukur, ada konkret di sana sebetulnya. Nah ini sebetulnya yang akan dilihat oleh rakyat sebetulnya. Oleh publik. Apakah hasil dari kabinet kerja ini sudah terlihat atau belum? Nah ini jadi poin bagus sekali ya menurut saya, harus ada indikator. Indikator kinerja dari kabinet kerja-kerja ini. Apa indikatornya, konkretnya gitu ya, karena sudah ada 9 program nawacita, jadi masing-masing menteri terkait dengan 9 program nawacita itu sudah jelas bahwa mereka punya tupoksinya. Jadi kementerian keuangan, eh apa, ekonomi tadi itu. Apa tupoksinya gitu ya, dalam tempo katakan mungkin 3 bulan pertama. 6 bulan pertama sampai 1 tahun pertama. Nah ini yang kelihatannya, ya, karena kabinet kerja itu konkret gitu, kok nggak konkret? Menurut pandangan masyarakat sekarang ya? Iya, tidak puas. Apalagi harga naik gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok kok semakin membebani masyarakat yang khususnya yang tidak mampu. Yang khususnya juga kita harus mencatat bahwa masyarakat miskin dan pengangguran ini juga masih besar. Jadi begitu ada naik turun harga BBM, harga LPG. Paling banyak berdampak ya, dan masyarakat Indonesia yang paling berdampak itu adalah? Terancam langsung. Oke, Mbak Andrea, apakah menurut PDIP memang sudah saatnya? Ya, jadi idealnya suatu pembentukan kabinet itu dilakukan untuk 5 tahun gitu. Artinya tidak ada keharusan untuk melakukan resahol. Tetapi bukan berarti tidak boleh gitu. Kalau saya melihat bahwa... Bahkan harus mungkin kalau memang kinerjanya memang tidak baik. Kalau memang terjadi, ya, seperti tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi, bahwa kalau memang kita presiden dalam hal ini ya, melihat bahwa ada hal-hal yang menyangkut pada kinerja tadi, pencapaian target tadi, tidak tercapai atau justru mengganggu proses yang berjalan, lebih cepat diperbaiki lebih baik gitu. Lebih cepatnya itu berapa lama kalau menurut Pak Andrea? Saya cakap dalam tempo kurang dari setahun itu waktu yang ideal. Dalam arti apa? Sehingga memberikan kesempatan pada yang berikut untuk melakukan, memperbaiki dan melakukan... Beradaptasi juga, kan? Betul. Karena ini poin penting ya, ketika menteri-menteri yang tadi sebutkan ekonomi dan hukum tidak perform, ini mendelegitimasi pemerintah gitu. Nah ini yang harus diketahui oleh Pak Jokowi, sehingga dengan tolok ukur yang indikator yang konkretnya, evaluasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional gitu ya, tidak ada masalah menurut saya melakukan perombakan itu the sooner the better. The sooner the better. Ya, daripada mempersilahkan orang yang tidak kompeten, tidak memiliki kapasitas untuk melanjutkan kinerjanya sepuluh matah. Dan kesempatan juga mungkin akan menjadi tambah masalah sebetulnya, kan? Saya kira justru akan menjadi beban buat pemerintahan gitu. Juga ada beberapa hal yang saya kira dalam beberapa waktu terakhir ini justru menjadi persoal. Misalnya ketika Presiden bicara soal, bicara soal waktu itu tunjangan untuk DPR. Oh, tunjangan mobil ya? Ya, informasi-informasi seperti ini ini penting gitu ya. Jadi lingkaran-lingkaran terdekat itu juga penting di dalam mensuplai informasi. Dan menurut Anda lingkaran-lingkaran terdekat Pak Jokowi ini apakah memang... Seharusnya, seharusnya mereka perform betul untuk kemudian menjadi istilahnya kaki dan tangan yang setiap saat siap membantu Pak Jokowi. Dan menurut Anda orang-orang lingkaran terdekat Pak Jokowi sekarang ini memang harus diganti? Ya justru kan kita lihat kan, kita lihat di dalam apa hasil-hasil yang disampaikan atau ya apa yang penampilan dari pemerintahan ini justru di dalam beberapa hal terganggu soal itu gitu. Oke, Pak Andres dan Mbak Wi, ini kita punya satu grafik, kita simak bersama. Ini survei 6 bulan Jokowi JK dari Pole Tracking Indonesia yang mengatakan bahwa 48,5 persen masyarakat tidak puas, hanya 44 persen yang puas dan 7,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara soal risafal, meskipun tadi yang puas cukup banyak ya, tapi yang tidak setuju untuk risafal justru sedikit. Hanya 28 persen, sementara 41,8 persen setuju harus dilakukan risafal kabinet. Ini kalau bagi orang awam artinya ada orang-orang yang sebetulnya puas dengan pemerintahan Jokowi tapi setuju dengan adanya risafal. Seperti itu enggak Bang Andres, membacanya? Ya, saya agak ini gitu, agak kurang sepaham gitu, kalau misalnya risafal itu berdasarkan hasil survei seperti ini gitu. Risafal pasti tidak berdasarkan survei, tapi ini anggapan-anggapan masyarakat. Anggapan masyarakat ini. Ya itu pandangan masyarakat, ini kelihatan dari survei. Mengapa gitu? Saya punya alasan kenapa? Karena survei itu dilakukan potret-potret sesaat gitu. Pada saat dilakukan survei. Ya, dalam satu minggu ketika survei itu dilakukan gitu. Sementara ukuran kita melihat kinerja ini, kalau kita katakan di dalam, ini 6 bulan harus diperhatikan gitu. Sehingga seringkali juga kalau survei itu dilakukan ketika situasi emosi masyarakat tertentu terjadi terhadap pemerintah atau terhadap figur tertentu, ini akan menjadi tidak objektif. Iya, artinya kalau kita mau dianggap bahwa memang apa namanya, ini lebih objektif harus dilakukan survei yang sama dengan cara yang sama dengan orang-orang yang sama dengan survei yang sama. Kalau di dalam metodologi survei, kalau Mbak Wi, ini longitudinal survei di dalam satu periode waktu yang agak lebih panjang. Oke, Pak Andreas, ini saya mencoba mengutip pernyataan beberapa orang PDIP. Ada Hendra Wan Supatikno yang mengatakan bahwa soal risafel itu sudah dibahas pada saat mereka ngomong soal kabinet. Bukan secara khusus soal risafel, tapi saat kabinet itu juga sudah dibahas. Bahkan Dwi Rialatifa juga mengatakan beberapa pembantu Jokowi CK perlu diganti. Mas Sinton Pasaribu bahkan mengatakan menyebut inisial. Bagaimana Mbak Andreas menanggapi ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah respon dari situasi yang ada di publik juga gitu. Artinya teman-teman ini kan juga bukan orang yang hanya duduk di belakang meja atau di DPR, di Senayan, tapi kalau mereka juga mendengar ke masyarakat. Dan dibahas di rapat kabinet di tingkat partai sebetulnya? Di partai secara khusus memang belum ada pembicaraan khusus. Tapi saya kira ini kita menghormati, menghargai di wilayahnya Presiden gitu ya. Di dalam melihat, mengevaluasi kinerja dari pemerintahan, dari kabinet yang dibentuk. Nah sehingga memang apabila memang PDI Perjuang diajak bicara tentu kita sangat siap untuk membicarakan ini. Dan tentunya PDP juga akan memberikan masukan sebagai partai pendukung tentunya. Ya apabila Presiden mengajak kita bicara dan kita siap untuk memberikan masukan, ya diminta maupun tidak diminta pun kita bisa memberikan. Tetapi tentu kita menghargai benar apa yang menjadi wilayah kerja Presiden dalam hal ini tentunya. Jadi menurut saya memang sudah seharusnya. Dan sewajarnya bahwa Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan itu melakukan relasi yang betul-betul sinergis ya. Jadi bagaimana mengelola kekuatan pendukung utamanya. Itu yang harus menjadi pekerjaan. Tidak bisa dihindari ya? Tidak bisa. Karena bagaimanapun juga koalisi yang ada di pemerintah dan koalisi yang ada di parlemennya harus paralel. Tapi seringkali kan ini kan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan partai pendukung PDIP dalam hal ini juga seringkali berbeda dengan... Nah itu makanya mengapa saya mengatakan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi gitu ya. Tidak boleh separate, tidak boleh seolah-olah ada di khotomi seperti itu. Jadi ini adalah kader yang diusung, kader yang didukung, kader yang tentunya gitu ya. Jangan sampai menimbulkan katakan apapun dari pernyataan-pernyataan para ilit di PDI Perjuangan membuat delegitimasi Pak Jokowi. Oleh karena itu ini saatnya Pak Jokowi harus proaktif untuk internally dengan partai itu meskipun dia bukan ketua umum, bagaimanapun juga harus gitu ya mengatakan sesuatu, terus menjaga komunikasi, sinergi, dan sebagainya meyakinkan kepada PDI Perjuangan, khususnya di elit-elitnya itu bahwa dia adalah leading party di KIH. Sebagai leading party bagaimana kalau hubungan Pak Jokowi dengan katakan gitu ya, PDI Perjuangan khususnya dengan Bumega tidak sinergis, tidak harmonis. Bagaimana sebagai leading party dia akan mengatakan atau melid gitu ya, memimpin KIH. Itu masalah besar menurut saya. Nah Bang Andreas ini terkait soal ini, apakah menurut PDIP memang perlu ada beberapa pembantu presiden yang dirisafel? Ya kelihatannya seperti itu dalam arti bahwa ya di dalam performance ekonomi tentu kalau kita lihat perkembangan terakhir ini dengan harga-harga yang tidak menentukan karena rakyat itu sederhana gitu ya artinya apapun yang dikerjakan pemerintah tapi mereka mengukur apa yang dia rasakan di dalam ini kan, hidup sehari-hari ini gitu. Oke lah pemerintah mengatakan bahwa ini di dalam jangka panjang ya termasuk soal pencaputan subsidi BBM tetapi harus ada kompensasi yang diberikan pada rakyat yang mereka juga bisa merasakan ya tidak... Bahwa kebijakan pemerintah itu justru tidak mengancam apa namanya hidupan mereka. Betul, dalam arti rakyat jangan dibiarkan susah terlalu lama gitu. Nah ini penting. Itu hanya di bidang ekonomi saja apa sebetulnya? Ya itu salah satu yang saya kira yang paling dirasakan oleh rakyat itu pertama itu adalah di bidang ekonomi. Ini kalau di bidang ekonomi termasuk Menko Kestranya juga itu. Ya, nggak ada Menko Kestranya sekarang. Ya, artinya yang mengurusin kesejahteraan. Artinya disini tentu di bidang indikator-indikator ekonomi yang kita ini sehari-hari. Yang mengurus secara langsung kesejahteraan masyarakat. Nah kemudian juga kalau kita perhatikan ya lingkaran-lingkaran pembantu terdekat di dalam Presiden ini saya kira ini penting. Kayak sekretaris kabinet gitu. Apa, untuk ya menjaga performa pemerintah gitu. Ada beberapa hal yang saya kira ya contoh yang kasus-kasus yang menurut saya yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini menjadi... Kasus seperti apa contohnya? Ya, terakhir misalnya soal Kepres itu, terus kemudian soal mobil itu. Jadi informasi-informasi yang disampaikan kepada Presiden itu harus valid gitu. Nah ini penting. Dan ini siapa yang bertanggung jawab disini gitu? Kalau kita lihat misalnya dari kasus, misalnya kasus seperti kemarin ketika debat soal Kapolri dan lain-lain. Ini sebenarnya berawal dari lingkaran-lingkaran yang mem-supply informasi yang tidak pas gitu. Pada Presiden sehingga mengambil keputusan juga ya kelihatan ya seolah-olah Presiden di dalam posisi yang tidak perform, tidak agak ragu-ragu. Padahal sebenarnya persoalannya jelas gitu. Oke. Nah ini penting gitu. Ya gimana Pak? Ini memang agak terkesan ada kerumitan tersendiri ya. Jadi Pak Jokowi selain... Kerumitan dalam koordinasi di internal. Ini awal. Awalnya kan memang Pak Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Jokowi juga didukung dengan sangat luas oleh relawan. Relawan yang menamakan dirinya rupa-rupa itu. Ada projo, projo, set nas, dan sebagainya itu. Nah itu bukan tanpa konsekuensi menurut saya. Sehingga ketika Pak Jokowi sudah menjadi Presiden, apa yang terjadi? Sekarang ini kompetisi bagaimana merebut hati Pak Jokowi. Tapi ini kan mengelola negara menurut saya. Tidak boleh amatiran gitu loh. Oleh karena itu Pak Jokowi sekarang sudah saatnya menata ulang semuanya gitu ya. Supaya tidak ada terkesan ada dusta di antara mereka kan gitu ya. Tentunya Pak Jokowi tetap memprioritaskan bagaimana kehadiran dari peran penting dari PD Perjuangan. Itu harus menjadi prioritas utama. Pada saat yang bersamaan juga tetap secara umum kepada publik. Tidak hanya pada segnas projo, tidak itu, relawan. Itu selesai. Selesai khusus sampai pemilu. Nah sekarang ini betul-betul untuk rakyat. Sudah tidak bisa dibedakan. Tapi untuk menghantarkan dan terus gitu ya menjaga istilahnya pemerintahan Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi butuh kekuatan politik konkret. Mbak Wi, ini kalau kita bicara bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah untuk rakyat secara keseluruhan. Artinya apa yang menjadi pandangan masyarakat saat ini, itu juga mestinya harusnya diperhatikan oleh Presiden. Nah ini antara lain adalah masyarakat publik itu menangkap adanya hubungan yang kurang harmonis antara Bumega dan Pak Jokowi. Ini selesaikan menurut saya. Jangan menjadi rumor politik. Ini tidak bagus menurut saya. Selesaikan di internal bahwa kalau memang ada nawah itu yang utuh dari PDI Perjuangan. Untuk bagaimana pemerintahan Pak Jokowi Jika yang didukung sejak awal itu. Aku katakan gitu nanti khusul Khotima sampai 2019, mau tidak mau ya memang harus utuh dukungannya. Kalau kita bicara soal bahwa PDIP itu sebagai partai pendukung itu harus diprioritaskan demikian juga rakyat luas gitu. Ketika hasil survei taruhlah ini memang belum longitudinal survei gitu. Tapi pada satu masa masyarakat sudah mengatakan bahwa risafal itu harus dilakukan. Dan PDIP juga mengatakan bahwa ada pembantu-pembantu Presiden yang mungkin harus diganti. Bagaimana menurut Anda Jokowi harus bersikap? Ini bagus sekali. Jadi satu sisi Pak Jokowi ini RI1. Jadi Presiden Republik Indonesia. Sisi yang lain PDI Perjuangan pendukung utamanya. Tentu ada pendukung di KIH juga. Jadi yang harus diperhitungkan. Pengusung dan pendukung. Pengusung dan pendukung. Sekarang tidak pengusung lagi, pendukung sudah sekarang. Pengusung untuk pemilu. Satu sisi ada masyarakat luas. Jadi menurut saya bagaimana membagi konsentrasi, mengelola kekuatan yang ada tadi itu dengan meletakkan lidusi Pak Jokowi. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi itu memberikan keyakinan pada PDI Perjuangan. Siapapun yang dipilih itu tidak ada penolakan dari PDIP. Karena ini semua ditujukan kepada untuk rakyat. Dan rakyat diyakinkan juga bahwa pilihan-pilihan tadi adalah atas nama gitu ya. Kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat. Jadi itu. Bukan kepentingan PDIP hanya memuaskan PDI Perjuangan karena orangnya. Bukan itu. Jadi memang saya setuju Bumeka selalu memikirkan negara bangsa. Nah kalau itu halnya, tunjukkan konkret gitu ya. Kalaupun ada katakan gitu ya, kritisisi terhadap 1, 2, 3 dari pembantunya Presiden. Yang kemungkinan bukan orangnya PDI Perjuangan. Menurut saya itu harus dilakukan secara objektif. Dan yang penting pilihan Presiden itu jangan sampai salah pilih. Artinya memang dia bekerja. Betul. Ada check and recheck. Jadi kalaupun ini ada layersnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi punya preferensi. That's okay menurut saya. Itu otoritas dari Pak Jokowi. Tapi sebagai second ini silanya opinion, itu PDI Perjuangan juga berhak mengatakan no, this is not... Tentu dengan alasan-alasan ya? Iya, tentunya dengan alasan-alasan itulah. Oleh karena itu, akhirnya nanti mengerucut pada pilihan yang memang tidak kontradiksi. Bisa dipertanggungjawabkan baik secara integritas, secara kompetensi, secara kapasitas, dan leadership. Nah itu yang harus menjadi persyarat. Mbak Wi, kalau kita bicara soal resuffle itu, mestinya ada tolak ukur tadi dikatakan. Iya, tolak ukur. Ada tolak ukur, tentunya juga ada waktu. Sebagai waktu beradaptasi untuk penggantinya tentunya. Supaya hasil yang diharapkan juga lebih optimal seperti itu. Kapan waktu yang tepat untuk dilakukan? Iya, yang paling penting dan ditunggu publik adalah memang bukan kesewenang-wenangan dari seorang presiden ya, mengganti begitu saja. Tapi presiden kalau di eranya SBI itu punya OKP 4. Jadi ada landasannya, atas dasar apa seorang menteri diganti. Kita sering ada dengar rapot merah, ada segala macam kan? Betul, nah itu yang harus dibuat oleh Pak Jokowi. Sehingga ada landasan yang sangat rasional, objektif, karena menteri-menteri harus mengikuti, memenuhi kriteria yang sudah dibuat. Dan ternyata diketemukan bahwa ini tidak hanya kontradiksi, tapi substansinya sudah melenceng dan sebagainya. Berdasarkan rapor tadi itu, kalau pertimbangan-pertimbangan seperti itu dijadikan satu rujukan, menurut saya sangat kuat. Kalau menurut Mbak Wis, untuk pemerintahan kita saat ini punya hal seperti itu nggak sih? Itu yang kemarin kan UKP 4 itu dibubarkan. Ada staf kepresidenan sekarang yang dipimpin oleh Pak Luhut. Silakan, Pak Jokowi membuat, katakan mungkin tim yang bisa, atau melalui Seka atau melalui Pak Luhut, untuk mengevaluasi. Mereview bagaimana kinerja kabinet dalam hampir tujuh bulan ini. Apa yang sudah dilakukan, katakan kalau tidak sampai utuh ya tidak ada masalah. Cuma, paling tidak itu ada peletakan batu pertama dan arahan gitu ya, mengarah kemana itu sudah jelas. Kalau dulu kan di zaman pemerintahan Pak SPW, maaf kalau kita membandingkan gitu. Harus dibandingkan memang, untuk melihat bagus setidaknya itu. Kita tahu setiap kali UKP 4 menyatakan bahwa kementerian ini penilaiannya seperti apa, kita tahu gitu. Dan kita juga akan terus melakukan evaluasi, terus memperhatikan kinerjanya. Kalau sekarang nampaknya memang tidak terlihat ya. Menurut saya itu yang luput dari, apa istilahnya, ini ya, konsentrasi Pak Jokowi untuk ketika mengatakan, kita bentuk kabinet kerja, kerja, kerja. Nah, pastinya Pak Jokowi sudah punya reserve bahwa kabinet kerja, kerja, kerja tadi itu ada yang mengevaluasi. Ada divisi yang mengevaluasi tentang itu atau institusi yang mengevaluasi tentang itu sehingga dalam 3 bulan pertama 100 hari itu bisa mengatakan sesuatu. Dan bahkan kalau sudah 6 bulan pertama tidak on the track track tadi itu, mestinya ini berdasarkan itu. Kesempatannya sudah cukup ya dengan Pak Jokowi? Iya, sayang sekali itu yang ketinggalan ya, luput dari Pak Jokowi. Kalau menurut PDIP sendiri, pemerintahan Jokowi-JK saat ini seperti apa? Ya, artinya kalau kita perhatikan harus secara fair, kita katakan Pak Jokowi dalam proses apa ya, learning by doing juga gitu. Dalam arti bahwa, ya. Tapi kalau learning by doingnya kelamaan juga, kasihan juga nanti. Dalam arti bahwa ini ada periode peralihan gitu. Dan juga kalau kita perhatikan dari segi ketatanegaraan maupun khususnya di dalam pembiayaan proses pemerintahan dan pembangunan, ini juga memang mengalami masa periode transisi gitu. Kalau sebelumnya kan perencanaan, semua perencanaan itu kan disusun secara anggarannya, dari segi penganggarannya kan disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Nah sekarang ini kan mulai masuk bulan Januari, terus ini udah mulai... Kalau misalkan pemerintahan Jokowi-JK ini, ini learning by doing, terus juga kalau seandainya pembantu-pembantunya seperti yang disampaikan oleh Mbak Wi, ada yang masih tingkatnya elementary misalkan seperti itu. Bukan pemula ya. Ini jadi gimana ya? Jangan dong, artinya kalau elementary ya tinggal di rumah aja. Gak maksudnya gini dalam arti bahwa ketika menjadi Menteri, ketika menjadi DPR, ketika menjadi apapun itu, posisi-posisi yang penting-penting itu... Yang sangat dekat dengan Presiden. Jangan dalam posisi terlalu lama, belajar lah. Penyesuaian itu penting gitu ya. Berapa lama penyesuaian menurut Anda? Itu yang tadi saya kira tadi kita bicarakan sebelumnya, waktu 6 bulan itu waktu yang pas lah gitu, sampai dengan kurang dari setahun lah. Artinya kalau dalam 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK ini, beberapa pembantunya dinilai memang selama 6 bulan ini tidak menunjukkan perform yang baik. Saya kira itu tadi yang seperti yang Mbak Wi sampaikan, persoalan pertanyaannya, ya selama ini ada tidak yang menilai itu gitu secara objektif? Di internal istana maksudnya? Tentu di lingkaran pemerintahan dong. Tetapi apapun yang terjadi, tentu rakyat juga melihat gitu. Nah ini yang saya kira dalam posisi seperti ini, saya kira dengan segala hormat dan respek pada Pak Jokowi sebagai Presiden, Tentu beliau perlu memperhatikan, mendengarkan dari segala macam aspek, sehingga secepat lebih cepat lebih baik di dalam memperbaiki hal-hal yang selama ini dinilai kurang gitu. Kalau kita lihat tadi, misalnya tingkat kepuasan, ini penting, ini perlu gitu. Karena kalau dia bergerak di bawah 50% secara teoritis itu sebenarnya suatu performa yang perlu secepatnya diperbaiki. Itu menurut Anda? Dan itu juga mungkin sikap PDIP ya? Ya saya kira dalam hal ini, ini secara umum pun bisa kita lihat gitu. Ketika suatu pemerintahan itu kinerja atau tingkat kepuasan dari publik terhadap pemerintahan itu di bawah 50%. Saya kira ini warning awal, dalam arti bahwa lebih cepat diperbaiki, itu akan lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Artinya kan sebetulnya survei ini, meskipun itu dalam situasi tertentu ingin mengatakan bahwa, eh Anda bekerja untuk kita, rakyat. Artinya kalau kita tidak puas, Anda harusnya introspeksi, seperti itu sebetulnya. Ini negara demokrasi terbuka seperti ini, apapun yang dikerjakan itu kayak, memang tadi kan sudah, kabinet ini kabinet kerja, 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 kerja. Ya kerja untuk siapa? Masa kerja buat apa? Dan itu harus ada tolak ukurnya tentunya. Justru itu gitu, justru itu kan. Ukurnya itu kan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya kira hukum publik seperti itu gitu. Jadi tidak bisa kita tolak. Apa yang mungkin patut kita khawatirkan, kalau seandainya ini harapan banyak orang risafal dilakukan karena ada, apa namanya, yang tidak perform lah seperti itu. Apa yang Anda khawatirkan kalau ini tidak segera dilakukan? Iya, jadi ini Pak Jokowi akan disandra oleh para menterinya yang tidak perform, yang tidak tahu, dan hanya menimbulkan kontroversial gitu ya. Karena perdebatan di ranah publik ini sangat tidak mengenakan. Tentunya, segera setelah dilantik, Pak Jokowi itu kan berani sekali gitu ya. Berani untuk mengatakan bahwa BBM naik. Tidak ada dalam pemerintahan ini yang baru dilantik dalam hitungan hari sudah menaikkan BBM. Ini pemberani sekali menurut saya. Nah, keberanian seperti itu yang membuat akhirnya Pak Jokowi mengalami dukungan yang menurun. Dukungan yang menurun menurut saya wajar saja. Di Amerika pun Obama itu tidak selalu tinggi. Tapi ketika Obama itu merasa dirinya mulai menurun, itu kecap itu ada. Jadi kebijakan-kebijakan yang lalu memperbaiki tadi itu istilahnya Pak Andreas, itu dilakukan segera mungkin. Jadi Pak Jokowi harus tangkas, harus merespon secara ini ya, secara piawai apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi menteri-menteri yang kontroversial, menteri-menteri yang tidak ternyata gitu ya, tidak menjadikan legitimasi Pak Jokowi itu bagus, itu sudah harus selesai. Dan Pak Jokowi juga harus berani meresap. Apalagi dianggap ini tidak prospektif nih menteri memang. Kalaupun ditunggu sampai 2019, sama sekali tidak prospektif. Itu sudah harus didilet lagi. Mbak Wi, terima kasih banyak sudah bersama kami di sini. Mbak Wi, terima kasih banyak.